Oke, so langsung aja kita buka. Nah, uh, yes. Eh, buset ini banyak banget sih. Nah. Yo, what's up guys, and welcome back to Bersianotak YouTube channel. Salam ke Malvin, dan hari ini kita bakal unboxing. Dan yes, kita lagi nyobain setup baru nih guys. Jadi kita langsung unboxing pake kamera atas aja satu. Biar lebih fokus nih sama barangnya. Jadi, yes, hari ini kita unboxing produk dari Amazfit nih. Produk terbarunya mereka yang banyak juga kalian request akhir-akhir ini. Dan akhirnya ternyata udah dijual di Indonesia. Makanya gue udah beli satu buat di unboxing. Dan langsung aja tanpa bahasa-bahasa lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, so yes guys, this is it. Ini dia Amazfit, tapi kok nggak ada namanya ya. Jadi buat temen-temen yang request pasti udah pada tau. Oh, ini dia guys namanya. Jadi kita udah menemukannya. This is Amazfit GTR. Jadi inilah versi stainless steel 47mm. Nah, banyak banget dari kalian kemarin setelah unboxing smartwatch. My request buat unboxing si Amazfit GTR ini. Dan gue sendiri juga baru tau. Ternyata dia baru aja ngeluarin versi terbaru dari jamnya. Jadi Amazfit ini kalau temen-temen nggak tau. Dia merupakan anak perusahaan dari Xiaomi. Tapi sekarang nama perusahaan yang berdiri sendiri namanya Huami. Jadi ya, tapi bukan anaknya Huawei sama Xiaomi ya. Jadi Huami ini adalah kepala brandnya dari Amazfit. Dan sekarang, di bagian-bagian kalian bisa lihat nih guys. Semua speknya. Ada tulisan 410mAh. Ini kalau gue cek katanya baterenya ini bisa bertahan selama 24 hari penuh guys. Makanya banyak banget orang yang suka sama Amazfit ini. Kemudian yes, ini ada package content. Ada smartwatch with the band. Charging base. Instruction manual. Ini compatible. Jadi compatible sama Android dan iOS. Ini juga salah satu keunggulan dari Amazfit. Karena compatibility-nya bagus sama iOS dan Android. Dia nggak nge-lag. Dia notification-nya juga bagus. Dan aplikasi-aplikasi juga banyak bisa bekerja di smartwatch ini. Oke, sekarang kita lihat dari depan. Ada AMOLED display. Jadi ada long lasting battery seperti yang gue bilang. Continuous heart rate. Smartphone notifications. Water resistance. Up to 50mm. Dan multi support mode. Jadi yang ini ada GPS plus glowness. Kalau kalian yang suka running. Dia bakal bisa nge-track. Track lari kalian. Gimana aja. Oke, so. Yes, langsung aja kita coba buka. Kita coba. Yup, ini dia guys kotaknya. Jadi, mirip sama produk-produk Amazfit lainnya. Kotaknya juga kurang lebih sama. Warna putih polos begini. Karena mereka memang rata-rata cuma di dual online guys. Makanya packaging-nya ya cukup standar. Oke, so. Langsung aja kita buka. Nah. Uh, yes. Uh, ganteng. Cakep guys. Oke, coba gue keluarin ya. Nice. Oh, wow. Oke, ini dia guys. Ini yang stainless steel. Jadi bisa kalian lihat pantulan sinar dari stainless steel-nya. Kencang banget. Warna silver. Nanti kita lihat lagi guys. Sekarang kita coba cek dalamnya ada apa lagi. Dan move beautifully. Simple banget sih kurang lebih kotaknya masih sama sama yang sebelum-sebelumnya. Charging cradle-nya atau magnet-nya guys. Jadi kalian tinggal colokin ini ke USB. Sama kayak sebelum-sebelumnya. Dan ini menggunakan magnet. Jadi kalau kalian mau charge. Di bagian bawahnya juga ada. Jadi kalian tinggal tempelin aja. Ups, mana yang ini ya. Harus pasin. Nah, kayak gini. Jadi bagian kiri masuk ke dalam. Oke. Itu charging cradle. Kemudian ada, kalau gini. Ada manual book. Yes. Manual book doang. Dan that's it. Oke. Sekarang gue penasaran. Gue coba langsung hidupin dulu aja jam-nya. Oke. A few moments later. Oke. Now we are back with the watch. This is it guys. Ini dia. Amazfit GTR. Nah, yang ini adalah versi gedenya guys. Ini versinya 47,2 mm. Dan strap-nya ini. Uh, nice. Strap-nya lembut banget. Jadi bagian depan ini menarik guys. Karena dia menggunakan kulit. Tetapi di bagian belakang. Dia menggunakan kayak bahan silikon gitu. Yang lembut banget. Kayaknya di tangan bakalan enak nih. Wah. Oke. Dan di bagian bawah kita juga bisa lihat ada heart rate sensor-nya. Jadi banyak banget sensor-sensor yang ada di sini. Mulai dari ada GPS, Glowness. Ada ByTracker PPG Optical Heart Rate Sensor. Ada 6-axis acceleration sensor. Ada 3-axis geometric sensor. Ada air pressure sensor. Dan ada ambient light sensor di bagian depannya. So yes, langsung aja kita buka ya. Nice. Kecil. Tapi it's okay. Dan sekarang kita bisa lihat ini ada 2 buah tombol di bagian kirinya. Ini buat apa ya? Kita tekan yang atasnya. Ada kayak merah-merah yang gitu guys. Nampaknya baterainya sedang habis. Kenapa sih setiap kali kita mau unboxing tapi baterainya habis. Oke sekarang gue cas dulu deh. I'll be back in a second. Oke so guys. Setelah kurang lebih 10 menit ngecas. Baterainya udah juga bertambah sekitar 10%. Jadi sekarang kita disuruh connectin dulu nih ke aplikasinya Amazfit. Jadi kita langsung aja. Gue udah download aplikasinya. Dan kebetulan gue juga masih pake Amazfit Bip gue yang lama. Ini temen-temen udah pada tau juga. Sekarang kita coba download aplikasinya. Bukan download sih. Gue udah ada nih guys. Namanya Amazfit Watch. Tinggal kalian buka aja. Nah disini guys. Kalian tinggal pencet tambah. Ada pilihan Watch. Agree. Tinggal cari. Ini dia Amazfit GTR. Nah disini akan scan QR code-nya. Kita coba searching pake Bluetooth aja. Nah ini dia. Langsung ngongol. Set pairing request. Udah di confirm. Dan dia sedang pairing. Oke. So. Yes. Tinggi ditanya. Kalau mau restore reminder. Kalau gue gak usah restore. Oke. Sekarang udah kelar pairing guys. Baterainya masih di rangka 8%. Nah gue bahas aplikasinya dulu aja ya. Sebelum gue bahas ke jamnya. Pertama. Ini pasti kalian udah cukup familiar. Karena layout aplikasinya mirip sama yang sebelum-sebelumnya. Tapi ini update-an terbaru. Jadi layout warnanya juga sedikit lebih clean. Lebih fresh. Pertama kita akan ada watch face settings. Kalau gue liat di jamnya ini. Ini udah tersetting ke versi yang ini. Wih. Ganteng juga ya. Layarnya disini terang sih guys. Tapi di kamera gak tau kenapa keliatan kayak reduk gitu ya. Mungkin karena panelnya AMOLED. Jadi agak sedikit flickering. Tapi di mata gue ini layarnya terang banget. Dan kita sekarang ngeliat nih guys. Ada watch face-nya. Jadi pilihannya cukup banyak. Dan temen-temen tau sendiri katanya ada beberapa cara buat nambahin watch face. Eh buset ini banyak banget sih. Nah. Coba kita apply watch face yang lain ya. Misalnya. Coba yang ini deh. Nah tinggal simp watch face. Nah mesti update firmware dulu. Misalnya kita update. Nanti dia akan mendownload firmware yang baru. Oke. Sambil dia download. Itu tadi untuk watch face-nya. Sekarang kita liat ke bagian incoming calls. Event reminder. Watch alarm. App alerts. Idle alerts. Kalian bisa klik more. Ini untuk detailnya. Misalnya kalian ada panggilan telepon. Kalian bisa ada SMS juga. Email. Dan lain-lain. Ini kalian bisa pilih nih guys. Kalau kalian mau hidupin whatsapp. Atau lain-lain. Kalian tinggal. Nah ini pairing request. Tinggal di okein aja. Oke. Nah ada pilihan. Mulai dari facebook. Line. Facebook messenger. Instagram. Youtube. Dan juga kalender sama ada yang lain. Kalau kalian hidupin yang other. Dia bakal ada aplikasi-aplikasi lain. Misalnya kayak yang gak ada di sini. Twitter gitu-gitu. Bakal masuk juga ke smartwatchnya. Oke. So yes. Idle alerts sih penting banget buat gue. Karena ini. Gue sering duduk guys. Dan kadang sesuka lupa. Kalau udah lama duduk. Nah ini bakal ngasih tau kalian. Setelah kalian duduk selama 1 jam. Buat ngebangunin kalian dari tempat duduk. Jadi ini efektif banget buat kalian yang terutama kerja di kantor. Oke lanjut ke bagian bawah. Ada fine watch. Discoverable. Ada active heart rate sharing. Ini buat share heart rate kalian. Misalnya kalau kalian suami istri. Bisa saling share heart rate mungkin. Ada band location. Jadi kalau kalian pakai tangan kiri atau tangan kanan. Bisa dipilih. Live risk to view info. Ini kalian bisa pilih. Jadi karena jam ini gak ada always on screen nya. Jadi kalau kalian lift ke atas dia bakal hidup. Sekarang gue coba pakai aja kali ya. Biar lebih enak ya. Dan langsung pakai ini aja. Oh strap nya enak banget guys. Emang beneran. Yang bagian silikon dalam itu lembut banget. Terus kulit bagian depannya juga finishing nya bagus. Nah gimana nih guys. Biar kalian. Jadi kalian harus mesti ngadep ke buka kalian gitu guys. Baru hidup. Nah kayak gini. Posisinya agak susah. Karena gue udah di atas kamera posisinya. Tapi yes. Jadi kalau kalian kayak gini. Baru dia hidup jam nya. Oke. Dan sisanya sih ya. Basically cuma info-info. Tentang jam nya aja. Yang kalian bisa atur semua dari aplikasi. Jadi sekarang. Udah aplikasinya peres. Kita balik lagi aja ke jam nya. Nah disini. Coba. Kalau kita klik tombol atas. Dia akan hidup juga. Jadi kita bisa swipe dari bawah. Nah swipe dari bawah ini. Kalian bisa. Buat. Matur aplikasi-aplikasi guys. Jadi disini ada. Status. Status ini adalah. Buat kalian kalau udah jalan. Segala macem. Akan ada disana. Heart rate. Buat heart rate. Work out. Ada activities. Weather. Music. Notifications. Alarm. Event reminder. And settings. Nah di settings. Coba kita lihat nih ya. I think saya bisa setting watch face. Ada screen on duration. Screen on duration. Gue di 8 second. Gue coba atur ke 10 detik aja. Kemudian ada. Press and hold the button. Nah kalau kita press and hold button yang bawah. Dia bisa mengaktifkan. Beberapa skenario sport. Misalnya auto running. Walking. Ada untuk treadmill juga. Dan lain-lain. Oke. Kemudian ada system. Nah di system ini kalian bisa buat. Reboot. Shutdown. Atau factory reset. Yes. Nah sekarang. Kalau kita swipe ke kiri. Ini dia langsung measuring heart rate kalian. Kalau kita swipe ke kiri lagi. Dia ada steps juga. Dan balik ke asal. Swipe dari atas ke bawah. Dia akan menunjukkan control center. Di mana kalian bisa mengaktifkan. Kayak flash. Atau center. Flashlight. Kalau udah. Kalian bisa matiin lagi. Screen nya bisa auto brightness. Atau manual. Nah ini yang paling terang sekarang. Akhirnya. Dari tadi mungkin dia kayaknya keganggu sama ada lampu-lampu ini guys. Makanya gue kan lagi di studio. Lagi shooting. Ini settingan lampunya banyak. Dia jadi agak bingung kali tadi. Kemudian ini ada do not disturb. BND. Buat kalian yang gak mau terganggu sama ada. Ini ada battery saver. Dan yang terakhir ada lock screen. Nah di bagian atas ada statusnya. Dengan tanggal juga. Jadi baterai 8%. Dan tanggal 22 Agustus hari Kamis. Pas kita unboxing. Oke. Di kiri udah. Coba gue balikin lagi. Oke. So guys. Finally that's it. Itu tadi unboxing Amazfit GTR ini. Nah ini kalau kalian pengen cari guys. Sekarang udah dijual di Indonesia. Ada beberapa jenis. Yang ini yang stainless steel. Ada yang aluminium. Sama ada yang titanium juga. Yang aluminium warnanya hitam. Keren juga. Itu kalian bisa coba cek. Kurang lebih sih. Kalau gue bisa simpulet sedikit. Ini bisa dibilang versi elegan. Atau versi lebih profesional. Daripada si Amazfit Verge. Yang kalian udah pernah lihat sebelumnya. Gue pernah unboxing juga. Di Besinotech. Nah. Kalau kalian ada kritik sama pertanyaan. Boleh dong guys. Langsung ditulis di kolom comment section di bawah. Dan nanti gue bakal taruh link pembeliannya juga. Yang paling murah harganya. Di kolom description box di bawah. Make sure kalian cek di sana. Dan yes. Itu aja. Kalau kalian suka dengan videonya. Boleh dong. Klik tombol cempol ke atas. Dan juga subscribe ke Besinotech YouTube channel. Nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao.